Wah ketahuan ketahuan ya ini nih Malaka ini ini mamam nih Oh 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 Selamat siang teman-teman kembali lagi bersama Mbak Cassandra di game Assassin Creed Odyssey Nah kemarin di walkthrough kedua kita udah selesai untuk mencuri matanya si Cyclops Bukan mata sih itu kayak semacam mutiara ya Obsidian Eye dari Cyclops yang disuruh sama Marcos Dan sekarang kita dikasih tau kalo ada pendatang di Coast of Koliadai Ya itu Coast of Koliadai itu pesisir Koliadai Itu kalo di map coba kita liat di map Kita liat dulu di map ya Oke kita Di sebelah sini guys ada banyak guys pendatangnya Nah kita disuruh untuk find and kill the newcomers Karena kemungkinan mereka ada niat jahat ke pulau Kevalonia Kevalonia Island Seperti itu Cassandra yang disuruh Oke let's go Kita sikat semua pendatang baru itu Kita panggil dulu si kuda kesayangan kita Bibi How are you Udah makan belum? Kalo udah kenyang yuk kita Membahasmi para penjahat Laut mana? Laut sini ya Oke Uh cepet banget Kita disuruh panggil Icarus Yap Ya Kita akan Kita majuan lagi dikit kali ya Majuan dikit Oke Baru kita attack semua musuh-musuh yang ada di sekitar situ Hmm 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 Semuanya nih Semuanya kena attack nih sama Icarus Oke Udah semua ya? Udah kayaknya Oke Let's go Kita sikat Semua Bandit-bandit itu Stop disini aja Oke Door Alot ya Hmm Tiwas kan Eh Mati Gak apa-apa Udah Gak apa-apa Udah Kalo diem-diem Gue males Bawa waktu Au sakit Hmm Tiwas Udah Gitu doang Udah Kenapa tuh? Itu pemimpinnya Uh Yuuuuh Digorok dong Aku biasanya punya orang lain melakukan pekerjaan Oke Jadi dia ada di pihak Cassandra ya Lu datang-datang nyampah ya Gue yang hajar-hajarin Lu tinggal finishing doang lu Udah Udah lu mundur deh Gue kayaknya Gak percaya deh Malu Namanya Elpenor Elpenor Menyuman Tidak Tempat yang mudah Kemudian Bukan Banyak Sempur on Tidak Banyak Senjur Tidak 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 Mereka Tidak 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 Kau Tidak 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 Lu kan orang luar Ngapain lu disini Ya memang gue bukan dari Kefalonia Gue disini karena ada sesuatu yang gue cari Terus Kemana kita Kita disuruh ikut sama Elpinor Muka-mukanya muka-muka Sikopat nih Eh bacanya Elpinor bener Kenapa gue bisa tau nama lu Gue tanya sama orang-orang Dan orang-orang bilang nama lu Cassandra Ngapain lu kesini Lu ada sesuatu yang lu tau lebih dari ini katanya Oh jadi ada barang dia yang dicuri dan dibawa ke Ithaka Shroud Shroud itu kayak apa ya Apa sih Nutup kepala Dan dia minta tolong sama Cassandra Untuk membawakannya kembali Baiklah Aku akan lakukan Ithaka 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 itu dimana Ithaka itu dimana Ithaka itu akan mempunyai Isi Sini Maju loh semua sekampung Nggak takut gue Ketika lu ada Ketika lu ada Shroud Ketemu sama si Elpinor ini di Temple of Zeus Trek quest Yeay fancy gas complete Oke lanjut kita Kita ke Trek quest The thieves The thieves still near Kefalonia They are in the southern area of the island of Ithaka Oh itu dia 233 Kita harus berenang dong Oh bentar Itu kapal bisa di Eh kapal lagi Perahu bisa dipakai kali ya Oke bisa Perahu kecil-kecil Lumayan daripada gue berenang Basah-basah Tapi udah basah sih Tadi berenang Tadi X buat bus ya Oke Wuh Sumpah guys Coba dong kalian lihat Ini lautnya biru sekali Wuh Kita panggil Icarus buat Oke Padahal gue gak liat apa-apa loh Tuh Emang kalian ngeliat sesuatu Kasandra yang di bawah Mana bisa ngeliat Gue aja yang di atas gak ngeliat Apa ini Oh bentar-bentar Oke Udah lewat sini aja Cuma deket gini kita berenang aja kali ya Tapi gak papalah Emang itu fungsinya itu Perahu ditaruh situ buat kita pake guys Oke ya Kita Apa Lanjut Kita naik kesini Ayo Mau nyusup Atau mau langsung Langsung babat Langsung babat aja ya Nyusup lama Bentar ada ini nih ada anjing nih Wow dua anjingnya Apa sih Lagi Lagi Wow Wow Semua kebakar Semua kebakar Wow Semua kebakar Gawat Pake ulti dulu lah Mana lu sini semua Keluar semua lu Kalau pake ini gue gak mati guys Tapi ini durasi terbatas Tapi ini durasi terbatas Hmm 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 Udah mau abis durasinya Yo Yoh Gini nih Orang sok jago nih Gak apa Kita tetep Pake Metode serbu Karena kalo stealth itu lama Cuman gue akan lebih hati-hati disini Gue lupa ini nightmare Gue udah berapa kali mati disini Oke Kita akan main Langsung Terabas Tapi dari sini aja Hmm Dor Satu hit Oke Hmm Hmm Wah Ketahuan Ketahuan Yah Ini nih Hmm Malaka Ini nih Mamam nih Hmm 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 Oh 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 Astaga Oke 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 Gue nyerah Kita pake metode diam-diam Caranya adalah seperti ini Ini kan ada dua disini Kita sikat ini dulu Baru ini Oh belum Kita ngumpet Oke dia belum tau Tenang Dia cuman Mana Coba cari gue Dor 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 Mati kan Sini Mana lagi Dateng sini Sini loh Hmm Hmm Incoming arrows Incoming arrows It came from over there Kita mainnya diem-diem Hmm Hmm Modar Depan persis Mau Modarkan lo Oke Ada enam lagi di depan Kita lewat sini Aduh Ada apa tuh Aduh Oh ada ini nih Bentar bentar Sial Murang-urangin darah gue aja Oke Kita lewat sini Terus kita lewat sini Hmm Mati Tuh Mereka masih tanda tanya Mereka gak tau lokasi gue dimana Sejauh ini masih aman Cuman ini Metode kayak gini tuh Agak lama Makan waktu lama Hmm Mati kan Sumpah ini Stealth paling cupu sih Harusnya juga gak begini Stealthnya Gak apa-apa lah ya Lagi Hmm Wah gak kena Oke kita kesini Wah bikin malu Chris Masa begini aja Harus diem-diem Mati Oke Kita udah ketahuan Kayaknya kalau kayak gini Kita Sikat aja kali ya Udah takut Ulti Langsung Hmm Easy Done Oke kita langsung kesini Oh masih ada satu lagi Mamam nih Door Oh Palak Ini Ini kan Oke Done Kita langsung ke Elpinor Bentar ini ada Apa Kita ambil dulu ya Gue gatel juga nih Lumayan kan ini duit nih Oke Sebenernya gue pengen kelarin Objektif yang ada disini guys Tapi Agak lama ya Keliling dulu Nyari-nyari dulu Gak apa-apa lah Duit gue masih banyak kok Kita langsung aja Fokus ke misi utama Kita balikin Stroudnya ke Si Elpinor 300 meter Di depan Semoga aja Perahu yang gue tinggalin disini Masih ada Oh tuh Masih ada tuh Oke Aduh Lautnya Kalah mah Maldif Oke Let's go Kita pergi ke Nyeberang lagi Ke Kevalonia Oke Wuh Cakep Banget Iya Selesai Kita langsung kesini 100 meter Itu Enggak Wah oke Selama dia nyewakin gue Gue juga gak nyerang dia Sorry ya Maaf 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 Gue buru-buru Makanya jangan Malangin jalan Missy 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 Tuh 50 meter di depan Oke Elpinor Nih Stroud lo nih Nge-repotin gue aja Jangan lupa duit ya Gue mati 2 kali disini Cassandra Mudah-mudahan lo bawa kabar baik Kau gak mau Oke Lo gak mau Lo gak mau Setelah Semua itu Gue mendapatkan Sesuatu yang lebih Pertama Jadi dikasih Surutnya ke Cassandra Untuk masalah Miss Theos Aku menemukan Kau lebih baik Aku pikir Kau akan test Kau akan test Kau akan test Surat ya Tell me How do you feel About killing General in Megaris Dia nawarin Kerjaan lagi Bunuh General Yang ada di Megaris General perang Lakukan ini Buat gue Dan lo akan Mendapatkan Dua kali Daripada duit Yang tadi gue kasih ke lo I'm a mistius Gue bukan Pembunuh Ya anggap aja Ini pertama kalinya Siapa general Siapa general Yang harus gue Namanya The Wolf Dia ngakuin Sesuatu yang Oh dia Dia bikin Bisnis gue rugi Katanya Jadi lo harus Bunuh dia Gila Ada sesuatu yang perlu Gue tau Tentang Megaris Oke Most valuable land In the great world It has two very powerful Neighbors Who just can't seem To play nice In the tug of war Between Corinth And Athens Megaris Is the rope Oh jadi Antara Corinthians Sama Corinthians 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 Itu Corinthians Sama Athens Lagi Perang Si Megaris Itu Rope nya Talinya Berarti Tengahnya Kalau gak salah Udah Gue ambil Aja lah Kontraknya Soalnya Gak ada pindahan lain Kita harus ambil Kontrak itu Lo harus punya Kapal Bukan perahu ya Kapal Karena kita harus Nyebrang ke Megaris Megaris itu dimana ya Bentar ya Wah gak bisa di itu lagi I don't have boat If I had a boat We wouldn't be having Conversation A shame It's too far of a swim I'm afraid I'm afraid I'll find one Good I hope it's sturdy Nanti Cassandra nyari Kenapa itu Lautan cukup berbahaya Oh Lautan cukup berbahaya Karena Apa Perang akan datang Dan si The Wolf itu Ada di pihak yang berlawanan Dengan mereka I'm right For the job Lo gak akan menyesal Oke Kalau Megaris udah done Temui si Alpinor Di Pilgrim of Apa gitu Ya Itulah pokoknya Nanti kita akan ketemu lagi Alpinor Nih Ya guys ya Temen-temen ya Megaris itu ada di Ini kita ada di Kevalonia Island Megaris itu ada gimana Nuh kan Megaris ada disini Jadi kita harus nyebrang Lautan sepanjang ini nih Perahu yang tadi gue pake Gak akan bisa guys Bisa sih Tapi Baru Ini kali Seharian baru nyampe Gue mainin gamenya Oke Eh salah Kok gue Ini sih Oke Terus kita Kemana sekarang Gak ada Petunjuk Ada quest gak Ada The big break Talk to this Oke Jadi si Cassandra akan mencari kapal Kayaknya dia mau beli kapal di Ini Tukang buat kapal Di 100 meter di depan Disini tuh jadi ada tempat Pembuatan kapal gitu Dan dia akan Beli Dari Para pembuat kapal itu Nah biasanya Kapalnya itu ada di Sini nih Di apa namanya Dekat-dekat laut Pesir pantai Mana Oh ini Oh ini dia nih Ngapain lu bengong disini Kok gak kerja Hello Cassandra Kayaknya si Cassandra dikenal baik ya disini Oke ini kapalnya guys Kapal yang Masih baru kapalnya Dia bikin Sama si Telemenes ya Tell me the price Seratus ribu Seratus ribu Satu ribu Satu ribu drahmi Terlalu mahal Satu ribu What if I told you I had obsidian to trade I tell you I still need 100.000thrachmi Besides Even if I took your obsidian Oke Walaupun gue ambil obsidian yang dia ambil dari Cyclops kemarin Apa namanya Dia tetap butuh Para tim Apa sih namanya Para pelaut untuk Berlayar bersama kapal itu Oh iya karena Cassandra gak bisa bawa kapal itu sendirian Iya Cyclops mengincar si Cassandra sama Marcos Karena mereka mengambil obsidian airnya si Cyclops Gue gak takut Jangan percaya sama Gossip Oh jadi ada rumor juga yang bilang bahwa ada Apa namanya Bahwa ada kapal juga yang berlabuh di dekat Apa bay tadi ya Diteluk-teluk situ lah Deal with the Cyclops to get the ship Oke Ya Jadi dia mendapatkan Kesempatan untuk bisa Membereskan musuhnya itu Cyclops Sekaligus mendapatkan kapal buat dia berlayar Di 700 meter ke depan Dalam satu misi Sekalian maksudnya Jadi Apa namanya Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Mari kita menuju ke 600 meter ke depan Oke guys Kita udah nyampe di Kleptos Bay Teluk Kleptos Dimana kita akan Mencari kapal Sekaligus Menghabisi si Cyclops Musuh kita Katanya ada kapal besar yang mendarat di Teluk ini Oh iya sorry Kita harus manggil Icarus Kita cari Itukah kapalnya Kayaknya itu kapalnya Oke Itu Cyclops tuh Yang apa namanya Ada mahkota kuningnya Sisanya adalah Para cicungguknya Si Cyclops Yang harus kita bereskan Ini apa nih Kalau ada bulat-bulat gini Oke Oke Kayaknya semua udah Sepertinya ini kapalnya guys Dan ini Cyclopsnya Kita akan membunuh Cyclops Dan Mengambil kapal itu Oke Let's go Nah Kali ini gimana Mau diem-diem Atau mau langsung Aku harus persist dengan Cirock Kali ini Baik banget Düserah Dua Aku mainan Aku mainan Tirun Introdu Semua Aku mainan Semua Aku mainan Kali ini Tidak Dia Rises Bakal Tidak 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 Kasandra keren banget ya. Itu dia. Obsidian eye-nya si Cyclops. Oh, jadi dia interogasi si Barnabas karena dipikir Barnabas. Bukan, beda. Oh my. Astaga. Dimasukin ke ke dimasukin ke bokongnya si kambing itu. Oke, kita pulang lagi ya, guys. Kali ini gue serius nih. Nih. Mana lagi? Hmm. Hmm. Gue serius nih, jangan sampai mati lagi. Hmm. 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 Nggak kena, nggak kena. Hmm, nggak kena. Hmm. 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 Hmm, nggak kena. Oh masih ada kapten lagi satu tuh Yang ini nih Oh Hati-hati Hati-hati Jangan ngeremehin Sakit loh ini Duh kasihan Kenapa Kebakaran ya Gak kena Mati kan Oh masih ada lagi Oke masih ada lagi Itu dia tuh Free the ship kapten Kita ambil dulu nih Loot-lootnya dia nih Lumayan lootnya Talisman of Artemis Oke Kita lanjut Kita bersihkan lagi Kita bebaskan si Barnabas Dan kemudian Kita gak boleh Lama-lama disini Ada teman Di Kefalonia Oke Kita gak boleh Lama-lama disini Karena mereka punya temen Banyak lagi yang bakal datang Escort Barnabas Oke Kita harus Antar Barnabas Kemana tapi Kayaknya keluar dari sini ya Keluar dari sini Oke Malah dia yang nganterin gue Harusnya gue yang jalan duluan Iya gak usah nunduk-nunduk kali Biasa aja Eh bentar Oh itu dia tuh Hmm Ah Mending lo tadi Duduk-duduk aja Ngasuh Dapetnya nyamperin gue Buang-buang nyawa aja Oh Beautiful Apa sih Barnabas Mau kemana sih Cantik banget Kasandralnya Pemandangannya juga Gue lupa memperkenalkan diri gue Nama gue Barnabas Kapten Adrestia Senang bertemu dengan kamu Gue Cassandra Seorang Mistius itu kayak Ini ya Mercenary ya I pray to gods And when they pull it out There you were Saat Apa namanya Saat mereka Tenggelamin palanya Dia berharap Tuhan akan datang katanya Eh pas dia ditarik lagi kepalanya Dia ngeliat Cassandra Ah kebetulan Iya kebetulan aja gue lagi deket situ Dan lu juga kebetulan Berantem seperti Asiles itu kayak dewa perang ya Pokoknya yang kuat lah Kayak Hercules gitu Tell me about your ship Oh jadi Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Jadi nanti kita Akan kerja sama Sama Barnabas Di sana Di sana Di sana Oke Sipnya Kapalnya Masih di Shami Harbor Sampai Katanya lu berhutang budi sama gue, aku katanya lu berhutang budi sama gue. Ah, lu. Perhitungan banget kayaknya. Katanya lu mirip dengan gue, kayak apa namanya saat gue masih muda. Iya, gue berhutang budi sama lu, berhutang nyawa sama lu. Apa yang bisa gue lakukan Barnabas untuk seorang Kassandra? Gue butuh kapal dan butuh pasukan, butuh pelaut. Yeay, kita dapet kapal baru, namanya Agrestia. Dan Barnabas beserta krunya akan kerja bareng kita. Oke, kita akan panggil kudanya dulu. Mana kudanya? Kita akan menuju ke semi-harbor, katanya kapalnya ada di semi-harbor. Pelabuhan semi. Oke. Wuh, kita mengendarai kuda di sepanjang pesisir pantai. Dan ada serigalam. Nguber, nguber. Oh enggak. Mungkin dia pikir, ah udahlah dia naik kuda. Nggak bisa gue ngejar dia. Oke, kita lanjut lagi. Perjalanan 300 meter ke depan. Aduh, gue suka banget nih. Naik kuda di pesisir pantai yang cantik. Oke, kita udah nyampe di semi-harbor dan kita akan berbicara dengan Barnabas. Barnabas udah nungguin. Kita udah siap. Oh, Phoebe! Tungguin dong, Kasanta. Gue lagi berkemas-kemas untuk... Kalo lu pergi, gue juga ikut. Enggak. Lu tinggal di Kevalonia aja. Kevalonia itu adalah rumah lu. Kevalonia adalah satu-satunya tempat yang lu pernah tahu. Kau akan tinggalkan rumahmu? Aku akan tinggal di rumahmu. Gue mau kok, asalkan gue selalu ikut sama lu. Gue harus bersama-sama. Lu enggak bisa terus ikut-ikutin gue. Karena gue butuh sendirian. Terus siapa yang bakal nemenin lu? Gue bisa kok sendirian katanya. Kalo gue gak bisa dateng. Kalo lu gak bisa dateng. Lu harus bawa Kara bersama-sama dengan... Dengan lu. Jadi, apa namanya, lu bisa inget gue melalui si patung Kara itu. Tapi lu harus janji kita akan ketemu lagi. Aku janji. Kau janji. Kau belum melihat yang terakhir. Kau tinggal dari masalah sampai kemudian. Aku akan. Jangan risau. Jangan sampai dia diculik lagi kayak kemarin. Oke. Oke. Bye bye Phoebe. Phoebe itu baik loh. Agak sedih ninggalin dia. Aduh, Marcos lagi. Si bacot. Lu mah ninggalin Kevalonia tanpa bilang... Aku gak akan mengubahmu. Ya, kita kan udah kayak... Nah, aku mungkin perlukan yang lain. Tapi itu gak mudah. Oke. Marcos kan yang besarin si Cassandra dari kecil. Oke, mari kita berhubung. Baiklah, datang ke sini. Ya, bawa ke sini. Oh, aku akan kangen sama lu Cassandra. Terima kasih, Marcos. Aku akan kangen sama lu. Dan apa yang masa depan menunggu? Wain? Tentu saja. Tapi, kamu tak pernah tahu apa yang diterima dengan dia. Aku selalu bersedia untuk perkebunan anggur. Berarti perkebunan anggur. Aku punya pekerjaan untukmu, Phoebe. Perkebunan anggur? Ya! Sudah menikmati di langkah anda. Dia bukan kawan-kawan? Jadi, si Phoebe itu kayak Cassandra kecil. Akhirnya, si Phoebe yang ikut sama Marcos. Siap untuk berlayar? Ayo! Siap untuk berlayar. Ayo! 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 Bagus kapalnya. Jadi, apa kursus yang kita setelah? Di mana di dunia ini besar yang cantik? Di dunia yang cantik yang cantik? Tempat mana yang mau lo tuju di dunia yang luas dan cantik ini? Katanya. Megaris. Kita mau ke tempat peperangan loh. Gue ada kontrak untuk membunuh General. Siapa? Namanya The Wolf. Siapa? Nikolaus dari Sparta. Nikolaus kan ayahnya. The Wolf itu General Sparta ternyata Nikolaus. Ayahnya sendiri. Oke, ini adalah masa lalu Cassandra yang kelam ya. Di mana... ...di mana... ...itu saudaranya Cassandra. ...yang masih baik. Namanya Alexios. Cowok. Dua-duanya adalah anak dari Nikolaus. Mana Nikolaus di sini? Itu Mirin. Ibunya Cassandra. Nggak terima. Ini Cassandra kecil. Iyalah. Ibu mana yang terima? Anaknya mau dibuang. Katanya menurut Ramalan. Anak itu emang harus disingkirkan dari Sparta. Karena membawa bencana. Ramalan bilang gitu. Jadi harus dilakuin. Oh. Dan Cassandra. Yah. Yah. Sama aja dong. Dah sama aja Alexios juga mati. Katanya. Lu juga. Wah. Dia harus didorong juga katanya. Harus dibuang juga. Wah. Mirin kasian banget. Sama Nikolaus. Mereka kehilangan dua anak di saat yang sama. Tidak. 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 Dan Nikolaus sebagai general. Tidak punya pilihan lain. Kassandra sudah siap tuh. Tidak. 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 Nikolaus. Tidak. Nikolaus. Tidak. Nikolaus. Nikolaus. Tidak. Nadiah Alexios. Dibuang. Kemudian. Tidak. Si Cassandra juga. Disuruh untuk dibuang. Karena dia secara langsung ngebunuh si yang tadi itu. Nikolaus tidak punya pilihan lain walaupun. Aduh. Si Mirin sih yang paling sakit hati. Ayah Cassandra Cassandra Soalnya kalau mereka gak ngelakuin itu mereka berdua yang habis sama Separta Oke tetap kita harus ke Megaris katanya Di seluruh tempat di dunia ini kenapa harus kita beresiko kesana gitu Buang-buang nyawa gitu, ganteri nyawa Wolf of Sparta adalah ayah gue Wow Tim songnya Assassin's Creed Odyssey Baru mulai Baru mulai Baru mulai Dan kita akan memulai petualangan kita di walkthrough berikutnya ya Karena gue akan akhirnya walkthrough ke tiga di misi ini Oh Break Oke teman-teman Sekian dulu walkthrough ke tiga pada hari ini Pada siang ini kita akan lanjut nanti malam di game berikutnya yaitu persona 5 Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa subscribe jika kalian suka sama konten di channel ini Dan sampai jumpa nanti malam Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa